Halo semua selamat datang kembali ke channel youtube saya Oke teman-teman setelah beberapa lama akhirnya kita ada konten unboxing lagi Nah di tangan saya ini sekarang sudah ada handphone yang baru saya beli dari Tokopedia Yaitu Realme C55 NFC Jadi saya buatkan video unboxingnya sekalian untuk bukti karena ini pembelian online Jadi kalau ada apa-apa bisa kita komplain dengan video ini Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung unboxing si Realme C55 NFC ini ya Oke sambil kita unboxing Saya jelaskan dulu untuk Realme C55 ini bukan handphone yang baru-baru banget keluar ya Sekarang untuk rilisnya sendiri Jadi handphone ini sebenarnya sudah rilis kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu ya Karena ini sendiri rilis di bulan Maret dan sekarang sudah bulan 7 ya Jadi kurang lebih 4 bulanan si Realme C55 ini sudah rilis Nah ini dia handphonenya teman-teman Ini aku tampakkan ininya kotaknya dan ini ada bonus dari sellernya Ini sebenarnya bukan bonus sih kita ada pilihan pembelian handphone plus TWS atau handphonenya saja Jadi nanti harganya tergantung opsi yang kita pilih Ini kita singkirkan dulu Oke ini dia handphonenya si C55 NFC teman-teman Oke untuk varian dari Realme C55 NFC ini ada 2 jenis ya Nah untuk variannya sendiri Ada 2 jenis penyimpanan yaitu untuk RAM sebesar 6x128GB serta yang berkapasitas 8x256GB Untuk pilihan warnanya sendiri ada 3 pilihan warna yaitu yang pertama Rainy Night atau warna hitam kemudian Sun Sour atau lebih ke kuning ya Dan terakhir Rainforest Kalau saya lihat itu lebih ke hijau ya Nah untuk varian yang saya ambil ini Ini warnanya Rainforest teman-teman Atau disini bisa kita lihat Hijau hutan Nah ini berwarna hijau teman-teman Oke untuk kenampakan kotaknya seperti ini ya Di depannya ada tulisan C55 nya dan Realme Kemudian untuk sisi-sisinya ya standar disini ada Realme Di sebelahnya ada Realme C55 Dan di bagian belakang ini bisa kita lihat ada beberapa Poin cell nya yang diunggulkan oleh Realme C55 ini Oke kita langsung unboxing saja ya Oh iya ini yang berkapasitas 6GB dengan memori penyimpanan 128GB ya Oke teman-teman langsung kita bongkar saja kotak dari Realme C55 nya Mengapa saya baru beli sekarang ya Pertama saya baru punya kesempatan dan punya budgetnya Dan kenapa akhirnya saya memilih untuk tetap mencoba handphone ini Karena handphone ini menurut saya cukup unik ya Karena di kelas harganya saat ini Terutama di kelas Android ya Handphone ini yang pertama menerapkan atau mengadaptasi Model kamera yang seperti punya iPhone di seri 14 Pro ya Yaitu Dynamic Island Namun di sini Realme menyebutnya dengan Mini capsule teman-teman Jadi untuk tampilan kameranya sebenarnya standar Ketika ada notifikasi akan tampil Bar notifikasi yang mirip seperti di iPhone ya Nanti kita akan coba cek untuk Isinya seperti ini Di sini ada handphonenya yang berwarna hijau Kemudian di bagian atasnya tadi ada ini teman-teman Ada partisi yang isinya ada SIM ejector Ini ada SIM ejectornya ini kita pinggirkan dulu Kemudian di dalamnya ada casing bawaan Kita pinggirkan dulu karena akan kita gunakan nanti Dan ada kartu garansi serta petunjuk penggunaan Lalu di bagian bawah handphonenya tadi Ada kabel USB ya Yang tipe Type-C dan tipe A ke tipe Type-C teman-teman Kemudian untuk adapternya ini Kapasitasnya lumayan besar Di 33W Super VOOC ya Jadi untuk Realme C55 ini Walaupun harganya masih 2 jutaan Sudah support Pengecasan yang cukup tinggi teman-teman Maksud saya pengecasan yang cukup cepat ya Oke ini dia handphonenya Kita cek-cek dulu Kita buka dulu stikernya ya Agak keras nih stiker Oke ini yang berwarna hijaunya Tampilannya oke ya menurut saya Untuk layoutnya sendiri disini bisa kita lihat di sebelah kirinya ada slot SIM tray Kemudian di sebelah kanannya ada tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor fingerprint dan di bagian atasnya ada tombol volume Nah kemudian untuk bagian bawahnya disini ada grill speaker dan port USB Type-C nya serta masih ada audio jack 3,5mm Kemudian di bagian atasnya kosong dan di bagian depannya ada satu buah kamera selfie kemudian di bagian belakangnya ini ada dua buah kamera dan satu buah LED flash teman-teman Disini seperti ada tekstur-tekstur yang kalau kita pegang sedikit kasar ya Tapi untuk frame kameranya ini glossy dan lebih halus tanpa tekstur teman-teman Kemudian frame kameranya juga cukup besar Disini ada dua buah frame kamera yang cukup besar dengan pinggiran yang berwarna krum-kruman ya Stainless seperti stainless begitu Oke kurang lebih penampakannya seperti ini Sekarang kita mau coba dulu untuk mengecek si SIM tray nya Untuk slot SIM tray nya ini sudah dedicated Jadi sudah bisa menggunakan dua kartu SIM dan satu tambahan micro SD jika kapasitas yang teman-teman punya dirasa masih kurang Oke ini kita rapihkan dulu dan kita coba nyalakan handphonenya teman-teman Oke teman-teman ini dia tampilan dari Realme C55 NFC saat baru dinyalakan ya Jadi tampilannya seperti ini Nah kemudian sekarang kita akan coba bahas sedikit mengenai spesifikasi dari handphone Realme C55 NFC ini Pertama kita akan bahas sedikit tentang performanya Yang mana untuk Realme C55 NFC ini ditenagai oleh prosesor dari Mediatek Helio G88 Yang mana sebenarnya prosesor ini bukan prosesor paling baru juga Ada beberapa prosesor dari Mediatek yang sudah digunakan di handphone sekelas seperti G99 Namun di prosesor Mediatek Helio G88 ini menurut saya performa sudah cukup mengangkat ya Untuk di kelas harganya saat ini Nah kemudian untuk storage nya Seperti yang sudah saya informasikan di awal Untuk storage dari C55 ini punya dua jenis Yaitu yang berkapasitas RAM 6GB dengan memori penyimpanan sebesar 128GB Dan yang satu lagi versi 8x256GB Yang mana untuk masing-masing kapasitas RAM nya ini bisa kita upgrade sesuai dengan Ukuran RAM bawaannya Jadi 6 plus 6 dan 8 plus 8 teman-teman Untuk baterai nya sendiri berkapasitas 5000 mAh Dan sudah support pengecasan SuperVOOC Yang mana support sampai 33W Dan di paket pembeliannya juga Kita sudah mendapatkan adapter sebesar 33W ya Jadi untuk pengecasannya saya rasa Handphone ini punya Proses pengecasan yang terbilang tidak terlalu lama lah ya Ditambah baterai yang dibawahnya juga sudah cukup besar Kemudian untuk Android nya sudah berbasis Android 13 Dan untuk UI nya menggunakan Realme UI 4.0 Nah kemudian untuk layarnya sendiri menggunakan layar IPS LCD Dengan bentang 6,72 inci teman-teman Untuk resolusi nya di Full HD Plus Dan untuk reverse rate nya sudah support reverse rate sampai dengan 90Hz Dan untuk kecerahan nya sendiri Handphone ini brightness nya sampai di 680 nits Kemudian untuk kamera depan atau kamera selfie nya menggunakan kamera sebesar 8MP Kemudian untuk kamera belakang nya Kamera utamanya menggunakan kamera dengan resolusi 64MP Dan ditambah satu lagi depth sensor yang memiliki resolusi kamera sebesar 2MP saja Nah untuk hasil kameranya saya akan coba sedikit tampilkan di tayangan berikut ini Oke teman-teman Itu dia tadi video unboxing dari Realme C55 Yang sudah kita unboxing dan sudah kita sedikit bahas tentang spesifikasinya Dan menurut saya Handphone ini cukup worth it untuk digunakan ya Dimana di kelas harga 2 jutaan Fitur-fitur yang dimiliki dan ditawarkan oleh handphone ini sudah cukup bagus Nah untuk fitur-fitur lainnya Handphone ini sudah support NFC Kemudian untuk tampilannya sudah support yang saya informasikan di awal tadi Mini kapsul yang bisa menjadi notifikasi bar seperti tampilan iPhone teman-teman Nah kemudian handphone ini juga sudah support dengan fast chargingnya Dan di kotak pembeliannya ini kita dapat adapter yang sudah support fast charging juga Sampai 33W Dan terakhir untuk fitur lainnya Di sini sudah support dengan fingerprint teman-teman Nah untuk kelemahannya menurut saya Di Realme C55 ini belum support jaringan 5G ya Dan belum punya IP rating Jadi tidak tahan air Namun untuk keseluruhan tersebut Di kelas harganya menurut saya Realme C55 ini cukup bersaing ya Karena fitur-fiturnya masih banyak yang bisa mengungguli Handphone-handphone di kelas harga yang sama Jadi untuk kesan saya saat pertama menggunakan atau memegang handphone ini Menurut saya handphone ini handphone yang keren secara desain Dan handphone yang cukup keren juga secara fitur-fiturnya Oke teman-teman Untuk video unboxing dari Realme C55 Cukup sampai di sini saja Terima kasih telah menonton video dari saya kali ini Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton